buah durian D24 ya yang usia dimana D24 ini sudah lima tahun sama seperti ini nah disini saya akan lanjut menanam bibitnya durian D24 Malaysia yang dimana bibit ini yang saya tanam satu metran lah ya dan mudah-mudahan nanti dia belajar berbuah sama seperti ini nanti buahnya sekitar 4 tahun lah 45 tahun itu ideal kalau masih di bawah 4 tahun tuh berbuah bisa cuman ya kurang maksimal aja gitu ya yang penting aja kita tanam dirawat aja tanam dirawat jadi bagaimana saksikan terus video sampai selesai saya akan lanjut melakukan penanamannya bibit tanaman durian yang sudah ditanam masih satu tahun yang lalu ya jadi usianya sudah kasih dolomit ya terus saya siram manual tapi meniram jangan terlalu lembek atau pecek juga sih soalnya kalau dia bawahnya itu belum tentu kering kan iya jadi kelihatan hanya permukaan saja kelihatan kita kering karena kadang kita tertipu juga makanya suka kejadian pohon durian itu terserang jamur ya busuk akar karena kita saking ambisiusnya menyiram terus ya kita merasa kesenangan seneng gitu nyiram gatel tangan pengennya nyiram akhirnya busuk pada akar nah langsung saja saya akan menanam lagi durian yang sama seperti ini ya saya akan langsung menanam D24 dan ini saya stop oke menyiram tuh gak harus banyak-banyak saya tarik selangnya dan mudah-mudahan sehat subur seperti ini ini ciri-ciri tanaman daun apa durian yang sehat daunnya tuh gini tuh masih ada tenaga Coba kalau dia yang sudah tidak sehat ya ditarik begini itu tidak ada power nih langsung apa namanya rontok ke senggol aja begini rontok bahwa tanaman durian ini bisa dilihat dari daunnya dulu masa pertumbuhan itu kalau daunnya sehat dia ada power tuh nggak mau di rontok tuh tuh saya Oke kita tanam lagi D24 nya ini dia sama sehat seperti ini obang tanam ya dan ini adalah bibitnya yang akan saya tanam ya ini jadi sebelum ditanam itu kan bibitnya juga harus sehat pegang juga rontok kan jadi tujuannya bibit yang sehat itu biar tidak mudah kena penyakit virus atau penyakit yang mudah terpapar oleh patogen itu ngaruh Oke dan lubangnya dikasih tanah lagi jadi jangan terlalu dalam dalam juga ya setelah kita digemburkan lagi dikasih dulu ya NPK 16-16 jadi jangan pakai langsung ini ya dadakan dengan kotoran kambing yang berdua fermentasi itu bahaya banyak bakteri patogen kecuali ini sudah di fermentasi atau menjadi organik itu tidak masalah silahkan kita masukkan bibitnya dan plastiknya dibuka aja seperti biasa agak seperti terbuah ke Don lihat bibitnya ngadep kemana ke timur nah cukup itu kan jadi tidak terlalu dalam pas ya lalu dibuka gitu jadi kalau nganam bibit yang tinggi itu hasilnya seragam contoh yang seperti ini kemarin itu yang ditanam beberapa hari yang lalu sudah seperti ini jadinya tidak menguning daunnya dan drenasio nya kita jaga juga jadi air itu jangan sampai langsung di tinggikan nanti jadi ini habis ditanam pulak setinggikan drenasio nya dibuat saluran kemari nanti kan oke Don timbul Don ini kan tanahnya kering karena kemarau yang penting kan dijaga terus kelembapan hari-hari nanam saya ya yang di atas sana tuh udah tinggi-tinggi barusan sudah kasih kapur dolomit oh iya ini dolomitnya belum saya kasih juga nih tujuan tanahnya biar netral dia ini dibuat lubang jauh-jauh hari lubang abangnya saya suka ya kemarin dan ya ya buah dan jika ini kurang tegak, akan saya ikat terus dong, rapihkan selamat menikmati dolomit itu kan penting sahabat nanti awal musim hujan ataupun pada saat musim hujan akan saya kasih juga dolomit insyaallah kalau terus dirawat akan cepat juga berbuah dan nanti ini untuk pemupakan MPK 2 usia 3 bulan saja atau 40 hari pesan tanam dan kalau ditimbun ke pinggir akarnya tidak ada ke poe jadi akarnya biar dia kena peperang sidar matahari kasih ratalon yang penting tanahnya sudah dikasih dolomit insyaallah aman insyaallah aman kita kocor setelah dikasih 10 liter air itu ya satu minggu ini kuat nanti ini kalau memang kurang dongak saya ikat nantipun kena matahari dia tegak terus berdiri yang penting yang penting setelah disiram nanti kan drenasinya akan saya atur supaya airnya terbuang kemarin jadi jangan sampai air menggumpal disitu walaupun tanaman durian ini suka sekali air ya tapi dia tidak suka saat terkena genangan air artinya air tidak menyerap langsung jadi mengendap disitu-situ saja atau airnya tidak mengalir itu sangat berbahaya bisa kena penyakit pusuknya akar pada tanaman durian jadi mudah ya menanam durian itu merawatnya itu ya nanti drenasinya jaga harus dengan baik dan gulma di sekitarannya nanti harus memang bersihkan ya jaga kelembapan terutama baik jadi hanya itu saja ya sedikit sharing dari saya soal menanam tanaman durian D24 mudah-mudahan ini bermanfaat dan tidak ada maksud untuk menggurui siapapun sama disini juga saya belajar sama-sama belajar cuma Alhamdulillah dari belajaran saya itu sudah ada hasil daripada tanaman durian yang sudah ditanam beberapa tahun silam terima kasih ketemu lagi di video seberikutnya silahkan kritik saya dan bangun tulis kolom komentar ya sahabat jika ada kesalahan kekurangan dari saya mohon dimaafkan dan koreksinya juga silahkan tulis kolom komentar insya Allah akan saya perbaiki jika ada kesalahan di video saya dan mohon maaf atas segala kekurangannya terima kasih bagi yang sudah mendukung seperti like, komen, share, dan subscribe-nya saya banyak ucapkan terima kasih mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membalas semua kebaikannya dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh terima kasih terima kasih